Alhamdulillah yang saya hormati, Budas, Bu Renung, Pak Maji, Bapak Ibu Guru yang sangat saya muliakan, sangat saya banggakan. Pertama-tama mari kita berada beri syukurkan, Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walau biar. Terima kasih juga Budas yang sudah mengundang saya hadir di sini. Sebetulnya saya sih tidak sibuk-sibuk amat, tapi yang namanya tugas ses itu banserok. Tugasnya itu ya memastikan kalau Pak Dirijen pergi, sesnya harus jaga kantor. Kalau Dirijennya di kantor, sesnya harus menggampingi. Ini usah kemana-mana. Jadi kalau Pak Dirijen pergi, sesnya harus jaga kantor, karena tidak boleh kosong kantor. Jadi kalau Dirijen di kantor, sesnya harus siap-siap. Ini adalah hasilnya sesnya. Jadi ya, kadang-kadang harus tembakan 24 jam di WA gitu kan. Jadi Budas ini lebih senang WA ke saya gitu. Saya bisa jawab 24 jam, karena kata-kata saya tidur di kantor juga. Bapak-Ibu, gimana? Sehat semua kan? Sudah kembali nih? Sehat? Senang? Gimana senang? Mau pergi lagi? Tiga bulan Pak ya? Baru tiga bulan. Tiga minggu. Tiga kali kebaran, Bu. Tiga kali puasa, maksudnya. Teruslah saja, itu di luar ekspektasi kami ya. Kami juga teruskan senang tuh. Bangga betul ternyata. Tadinya kami juga ragu ini. Bisa jalan tidak ya? Hanya dalam waktu sampai dua bulan, Bu ya. Kita mempersiapkan itu. Mempersiapkan mengirim guru seribu ke luar negeri hanya dalam waktu kurang dari dua bulan. Bukan masalah uangnya. Kalau uangnya bisa dicari-cari ya. Ini kan masalah persiapan gurunya, masalah persaratannya, paspornya, visanya, lembaga yang menerima di sananya, kurikulumnya, etenerlinya kan. Jadi tidak mudah. Belum lagi nanti, kalau tidak puas nanti, malah bisa jadi antitesis kan. bisa jadi ibu merang buat kami, kalau bapak-ibu kecewaan gitu kan. Wah, bisa nyerang kami itu kan. Ternyata, remdiput tidak bagus misalnya. Itu bisa antitesis gitu kan. Bisa kontraproduktif menurut saya. Tapi ini kan harus diahlang gitu. Untuk ya, ada Burenani, ada Bursanti, kalau semuanya, Cipako ya saya hanya fokus di anggaran gitu kan. Burenani fokus di program gitu kan. dan semua kepala buddha, Bu Nono ini begitu siap. Alhamdulillah lancar. Dan alhamdulillahnya, saya belum pernah mendengar ada yang, ada komplain dari peserta. Jadi kalau ada komplain, justru masukkan, sampaikan saja di kami. So, ini jadi bahan evaluasi. Komplain dari luar ada satu orang, mengamal Pak, saya belum mandi sebenarnya, bukan rumah ini. Ini Rahmani, Pak. Saya memang, saya catat dong. Supaya saya tidak lupa. Si Jahirudin, Pak Jahirudin, pengamat, pengamat. Dia mengatakan, Kementerian Dibut, membuang-buang anggaran saja untuk, guru-guru liburan keluar. Ini kan, jadi, berita seperti ini, itu harusnya bukan kami yang merespon. Kalau kami yang merespon, kan seperti kita, ya rempannya, orang dituduh, terus, enggak loh, enggak begitu kan, enggak begitu. guru-guru jalan-jalan, ya silakan di-counter, ya silakan di-counter. Jangan kami yang meng-counter, karena kalau kami yang meng-counter, ya sebenarnya kami yang membela diri. Jadi kami, hanya satu orang juga, memang. Kami itu merasa bersyukur, ya kebetulan saya kemarin tidak, tidak mendampingi Bapak Ibu di Malaysia, saya akan bertugasnya ke UMUNAS ya, dari UMUNAS di Universiti. Dan saya juga langsung minta feedback juga ya, dari Direktur di sana, dari UMUNAS di Universiti. Responnya juga bagus. Tapi ada yang menarik, yang disampaikan oleh Mrs. Lewis, dia mengatakan, bahwa kami punya rencana mengirim lebih banyak lagi, ke luar negeri. Jadi dia mengatakan bahwa, oke kalau begitu, kenapa tidak kami saja di Indonesia? Kan lebih efisien, lebih murah, dia bilangnya. Bahkan lebih murah, daripada Bapak datang ke seribuan orang ke sini, saya hanya satu atau satu tim, lima orang datang ke Indonesia, kita bisa belajar. Nah, ini kan mindset yang berbeda. Kalau saya ini berbeda, betul apa yang dikatakan di Jisulis itu. Kalau kita mengatakan dosennya ke sini, kan sama ya, kesana kita bertemu. Tapi Bapak Ibu tidak akan melihat suatu peradaban negara yang maju. Karena apa? Karena kalau kita belajar sesuatu, kita tidak hanya mendekar, membaca buku, tapi kita menyaksikan suatu peradaban negara maju. Ya, kebetulan saja Bapak Ibu datangnya ke Malaysia, yang relatif, ya sama-sama saja. Saya agak senang, tapi agak prihatin juga sebenarnya. Saya bisa jelasin apa, prihatin. Tapi next lah, kita bisa lihat lagi. Nah, jadi, apa yang disampaikan oleh si bule itu, memang benar, lebih efektif. Tapi kami itu ingin mengdorong buru sebanyak-banyak luar negeri, sehingga melihat, menyaksikan suatu peradaban negara maju. Karena peradaban suatu negara maju, apa sih? Jiri-jiri negara maju itu apa sebetulnya? Kalau kita melihat ke Eropa, ke Amerika, ke mana lah ya, ya sudah maju, Jepang, serangan ini. Apa sih? Jirinya itu apa yang mudah sekali kita lihat? Pertama, jelas kebersihannya. Jelas kebersihannya. Kebersihannya dari toiletnya. Makanya saya lihat toiletnya dulu, ya pertama kali datang, saya lihat toilet sini. Saya bilang, ini sudah harus diganti lah. Sudah harus berbalik gitu. Pertama pasti kebersihan. Yang kedua apa? Disiplin. Disiplinnya sangat bagus. Mereka itu sangat disiplin. Hidupnya sangat teratur. Makanya juga berkali-kali kita melihat anak-anak paut gitu, dari awal sudah dilatih disiplin. Mereka juga dilatih untuk makan, cuci tangan dulu, yang sederhana untuk cuci tangan dulu. Bahkan mereka sebelum datang saja. Itu kalau di Jepang, dia melak meja dulu. Anak-anak paut itu melak kursi dulu. Jadi tidak, itu pendidikan karakter sebenarnya. Sudah gitu dia berangkat, misalnya ke outbound, atau kegiatan outdoor, mereka juga naik, semua juga diatur, di rapi. Pembelajaran saja sebetulnya. Lalu mereka dibiarkan dengan diri. Kalau di kita kan enggak, di gendong sana, di gendong sini, di bawahin tasnya, di bawahin makanannya, jatuh dikit, hati-hati jatuh. Biar nanya, selamat kita bisa kontrol. Ini tidak melatih seperti itu, memang di kita. Terus yang berikutnya, apa sih negara maju itu? Mereka sangat menghargai sejarah. Historis itu mereka jaga betul. Kenapa mereka, historis mereka jaga? Karena mereka sangat menghormati, menyujung tinggi pahlawan-pahlawannya. Jadi, pahlawan-pahlawan, orang-orang yang pernah berjasa pada negaranya itu, mereka sangat kompresi. Kita juga, kadang-kadang kita juga sudah, bersebagian besar generasi muda kita, sudah bisa, tidak melupakan sejarah, tidak tahu bahkan, tidak diajarin bahkan. Gitu kan. Itu yang, anak-anak itu betul-betul diajarin, dibangun gitu. Sejarah itu, wah, harus punya jiwa nasionalisme, asal kebangsaan. Makanya mereka tuh, musim-musim itu sangat mud, jelas, mudah sekali, mempelajari, mengetahui, mempelajari, dan dibuat sedemikian mudah memang. Itu ciri-ciri negara yang berhadap, negara-negara maju. Coba bayangkan, Bapak-Ibu ya. Kalau kita, tarik ke belakang, itu, waduh, pada tahun, 1928 itu, generasi muda kita itu, yang disebut, ada Yong Java, Yong Silabos, Yong Maluku, Yong Hambon, Yong Hambon, aja dua orang Maluku, disitu bergabung, datang ke Pulau Jawa, hanya untuk, menjualisikan, kami bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, hanya untuk menerangkan, seperti itu, tahun 2008, mereka itu, orang-orang yang sangat, luar biasa, bayangkan tahun itu, ada pesawat itu, mungkin belum banyak kan, kita kemudian, ada kapal laut, berbingu, berbulan, kejawaan itu, hanya untuk, mengucapkan seperti itu, itu luar biasa, tanpa mereka, tidak ada Indonesia, itu mungkin, tidak ada Indonesia, jadi, sejarah itu, tidak bisa kita, menafikan, sebagai suatu, nah, kita anak-anak muda, kita, anak-anak kita, dari kecil itu, betul-betul, harus diingatkan, luar negara itu, berdiri tidak mudah, tidak gratis, kita itu berdeka, bukan karena hadiah, tidak seperti Singapura, karena hadiah, kita berdeka, karena perjuangan, pahlawan kita, berapa orang yang gugur, yang meninggal, untuk memperdekali, dan hebatnya, mereka berbulan-bulan, naik pas kapal laut, hanya untuk sampai ke Jawa, hanya untuk mengucapkan, tiga, kata itu, kalau tidak ada itu, kalau tidak ada itu, ya tidak ada Indonesia ini, coba, masih bisa, sebagai, luar vangka, bisa menyatukan Indonesia, kita ini kan potensi betul, untuk pecah, kita punya sukunya, berapa, kita punya bahasa daerah 700, kalau tidak ada bahasa Indonesia, tidak bisa kita komunikasi begini, coba, mereka bisa dengan mudah pecah, nah itulah model sosial kita, yang sangat kuat, itu harus kita tanggapkan, itulah, di luar negara kita, sangat tinggi, menghargai peradaban, menghargai historis, masyarakat budaya, jadi, kita jangan terlena, jangan terlena, dengan masa depan, dengan hal seperti itu, itu yang saya, yang ingin sekali saya, kepada anak-anak, di dikentrasi muda kita itu, lalu, ya yang tiga, itu bang peradabannya, coba, makanya museum sebah kemuda, yang dikeramat, itu pernah ada datang, gak bapak ibu saya? Bungu juga belum, eh Bungu Nenu aja belum coba, gimana coba, padahal sejarah juga, orang si profesor, sejarah ini, coba bayangkan, kita kan ada yang salah kan, sebutnya ada yang salah, dengan kita gitu, mereka memperjuangkan, tumpah darah Indonesia, tumpah jiwa raganya, kok kita tidak mengapresiasi, itulah, itulah hebatnya, Indonesia itu disitu, seperti, kekayaan alamnya, kekuatan modal sosial, kapitalnya itu yang sangat luar, tapi kalau terus-terusan, kalau kita anggap itu, sebagai suatu deposito, kalau bapak ibu tidak, mengajarkan ini pada generasi muda, ya deposito itu bisa habis, terus-terusan digeroboti oleh, generasi itu, itulah yang penting, ya jadi, kita, tanggung jawab kita lah, memang, nah jadi kami mengirim, bapak ibu kewaris, melihat, negara maju, negara yang beradab gitu, ya seperti itu, menghasilkan, menghargai, jasa, atau peluhurnya, atau historisnya gitu, dokumentasinya bagus, kalau bapak ibu hanya mendengar, mulainya datang ke sini, lebih belajar aja, dari mes, dari mes, itulah maksudnya, jadi kami merasa bersyukur, kami merasa puas, mudah-mudahan kalau ada yang, mengkontor, ada yang memang, beranggapan ini, tidak sukses, ya kemohon, bapak ibu yang mengkontor lah, jangan kami yang mengkontor, karena kalau kesannya jadi membela, lalu yang berikutnya ya, kita ini sekarang, sudah masuk, sudah masuk ke revolusi industri 4.0 lah, kalau kita tahu ya, jadi kalau kita masuk, kalau kita bicara, revolusi industri itu ya, mulai itu dari, revolusi industri di Perancis itu, yang dari, ke mesin uap itu kan, awal tahun 1800, saat itu, dia pindah ke mesin uap, yang dari tadi padat karna, dia diganti oleh, jadi pengurangan terhadap kerja, besar-besaran waktu itu gitu kan, di Perancis itu. Lalu, terus masuk ke revolusi industri, ke-2, itu ya, kita mulai mengenal PC gitu kan, mulai mengenal, ya komputer yang, bersama komputer yang, yang kita mulai lotus, segala macem gitu, mulai kenal kan, kalau bapak ibu seumuran saya, mungkin dia pernah ngerasakan lah, kalau saya kan sudah generasi-generasi, X gitu kan, saya kan sebentar lagi, pension gitu kan, masih generasi X itu, tapi generasi X itu, sebetulnya generasi yang, pekerja keras, generasi X itu, generasi yang pekerja keras, karena generasi, zaman saya itu, kok semuanya harus, harus, apa ya, kalau memakan, kita itu memang, tidak tersedia makanan yang, banyak gitu kan, yang berlipas seperti sekarang, tapi kita, zaman saya itu, saya bisa mendapatkan, ikan di sungai gitu kan, bisa mendapatkan, burung, mudah sekali, telur burung gitu kan, bisa mendapatkan, beluti, itu kan protein-proteinnya, memang banyak gitu, zaman saya itu, tahun, ya, telur burung, tahun, itu, kurang sampai tahun, tahun 60-70 ya, 60-an lah, 60-an lah, jadi, buah-buahan begitu banyak, begitu segar, kalau zaman sekarang, kan susah, ibu menjadi ikan di sungai, gimana ada, di pasar, jadi, memang zaman itu, zaman, jadi, kita tahu ya, lalu, sekarang, di pilih, 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 artificial intelligence, gitu kan, kecelerang sembatan, robot, segala macam, pigata, gitu, nah, tapi yang, yang ingin saya tekankan di sini, gitu kan, jangan sampai, kita itu, hanya jadi pemandu sorak saja, gitu, ya, ini revolusi industri, ya, sama-sama nomor, gitu kan, kita jadi korban, kita hanya memanfaatkan, menggunakan, kesehatan, agara, orang begitu muda, masalah kerajaan begitu muda. Hanya sekitar itu, mestinya tidak begitu. Terus itu kita harus mendidikan anak-anak kita itu mampu memanfaatkan kemajuan revolusi industri 4.0 itu. Anak saya juga lulusan matematika UI, bisa tahulah. Anak saya sekarang belajar jadi bekerja di perusahaan Amerika di Tokyo. Nah, dia sangat memanfaatkan revolusi industri itu, 4.0 itu. Anak saya itu bekerja bersahakan time zone. Jadi kalau dia tahu bahwa sekarang jam 10, misalnya pagi, di Amerika misalnya jam 10 malam, kalau dia mau kerja, dimana yang jam 10 sekarang masih siang masih ada kerja? Oh di Gujarat, biasanya India itu. India yang biasanya sangat, time zone-nya itu sangat mudah gitu. Nyambung buat hampir semua negara India. Jadi, dia itu keadaannya ya seperti itu, memanfaatkan revolusi kemajuan artificial intelligence dan di data dia misalnya. Nah, kita akan menggunakan, semua yang masuk, semua data yang masuk, dia langsung terekam di, 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 apa ya setelahnya ya, di, di, di cloud sini. Kita kelihatan ke... Dan waktu yang masuk keDST, alamat kita waktu ke dalam perdagangan ini, di, 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 kita akan mempunyai, kita akan membalas. korban daripada yang kursi-kursi jadi kalau orang saya mau perlu misalnya penerjemah bahasa sang-sang kerta dia punya datanya di dunia itu, siapa aja yang bisa di mahasiswa pun dia punya tiga hal itu bahasa Jawa kuno dia punya itu siapa yang ahli bahasa Jawa kuno dia walaupun dia hanya mahasiswa bisa nah untuk itu dia dibayar untuk itu dia dibayar nah itu maksud saya itu karena di spread dunia itu rata, sudah gak ada lagi batasan, jadi kalau kita kalau kita present apa ya istilahnya uji dokter gitu kan, di Amerika ya disini kalau kita ragiat, hanyalah waktu terus menit kita ketahuan gitu bisa ketahuan gitu jadi segitu tingginya sekarang jadi ya saya, kami tidak ingin atau kita tidak ingin bahwa ini kita ini hanya menjadi korban jadi jadi Bapak Ibu ya belajar keluar gitu kan ya dalam rangka bagaimana mengajarkan gitu kan perkembangan ilmu pengetahuan gitu kan ya sesuai dengan perkembangan zaman kemosinnya itu dan lalu bagaimana yang orientasi higher artistic skills itu karena kalau tidak orientasi kepada itu ya pasti tidak akan mampu kita bersaing di kompetensi global pasti seperti itu karena semuanya sudah higher artistic skills nah jadi mudah-mudahan ya apa yang selama ini Bapak Ibu peroleh di luar itu ya kalau saya coba telusuri ya memang mudah-mudahan bisa diimplementasikan di tempatnya masing-masing gitu kan direfleksikan gitu dan Bapak Ibu bisa juga mendisiminasikannya kepada guru-guru lain gitu nah karena saya sangat yakin dan percaya gitu kan guru-guru itu apapun bagaimanapun kemajuan teknologi peran guru itu tidak akan pernah tergantikan ya oleh sebab itu tanpa ada teknologi pun tanpa ada sarana perasaranya pun kalau selama gurunya yang mempunyai kepotensi yang cukup dan tinggi ya udah persen belajar mengajar itu akan berhasil pasti akan berhasil ya itulah hebatnya guru itu disitu kalau menurut saya itu tidak akan terkata karena yang punya yang punya simpati empati potensi itu ya hanya guru manusia mesin dirinya tidak punya rasa seperti itu ya jadi saya kira itu ya Bapak Ibu mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti perkembangan zaman ini dan Bapak Ibu juga bisa terus meningkatkan kompetensinya karena kompetensi kompetensi Bapak Ibu itu ya memang tahun jauh kami tugas kami untuk meningkatkannya tapi Bapak Ibu juga mempunyai effort yang cukup kuat untuk meningkatkan kompetensi tersebut nah tadi saya saya bangga melihat Bapak Ibu bagaimana di handphone itu ya tapi saya juga prihatin ya sebetulnya karena memang kenapa prihatin ya dulu kita mengirim guru suara negeri itu Malaysia itu dulu belajar ke kita sekarang kita belajar ke Malaysia itu kan baru kotoran itu itu apa ya ya kita menjadi berarti apa berarti memang ada yang salah ada yang salah kita mengurus negara ini kenapa artinya kenapa bisa seperti itu lalu yang juga memprihatinkan Bapak Ibu sekarang ini kita membangun hampir 200 persis saya lupa 250-an CLC di Malaysia di Sabah yang umumnya itu adalah pekerja-pekerja perkebunan anak-anak itu kan harus memperoleh pendidikan yang sama memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak makanya beberapa kita bangun sisalasi-sisalasi itu dan kita kirim guru-guru dari kita untuk mengajar dan mereka juga kita kalau tidak salah juga kita persiapan beasiswa untuk mereka untuk mengikuti mengikuti beasiswa untuk sampai keburuan tinggi kalau tidak salah seperti itu karena kasihan itu kalau tidak ada yang urus kan itulah keprihatinan kita tapi kan ibu bapaknya itu kan pahlawan sebetulnya kita lupa gitu ibu bapaknya itu pahlawan devisa kita bapak ibu bisa bayangkan dari tenaga kerja saja kita bisa mendapat 7 miliar dolar itu dari tenaga kerja termasuk dari TKI jadi kalau tidak ada tengah kerja juga kolek gitu makanya mereka itu betul-betul pahlawan sebetulnya karena kalau negara itu tanpa ada devisa ya pasti kolek jadi oleh sebab itu ya kita harus memberi perhatian kalau tidak salah sekarang ini lagi seleksi bentuk guru-guru di persilasi itu kalau tidak salah ini baru ya itulah kondisi yang memang yang sedang kita tangani juga lah pekerjaan kita bersama baik saya kira baik itu bapak ibu sebagai pengantar dari saya saya dicapkan terima kasih selamat dan mudah bapak ibu selalu beri-beri tesehatan beri-beri hidayah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses bapak ibu juga jadi bapak ibu guru yang sukses yang bahagia, yang sejahtera kami tetap berikhtiar tapi juga tergantung daripada kondisi keuangan negara sudah tentunya nanti kami komit untuk terus menikahkan lalu beri-i kasih dan kesehatan bapak ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati